Hai terima kasih udah klik video ini di video ini aku akan membuat roti babka roti babka ini khas dari Polandia dan Ukraina yang jika diartikan dari Polandia berarti nenek begitulah yang aku baca dari Wikipedia oke langsung aja kita membuat pertama sekali aku akan membuat biganya atau biangnya Nah untuk takaran raginya jika sulit bisa mengambil dua cobit saja lalu ini diaduk kemudian tuang air dan diaduk kembali untuk membentuk adonan jadi tidak perlu diuleni ya proses membuat biga atau biang ini membutuhkan waktu yang sangat panjang jadi adonan biga akan aku diamkan selama 12 jam di suhu ruang Hai setelah 12 jam adonan biga akan terlihat banyak seratnya nah seperti ini teman-teman bisa lihat ya ini selanjutnya aku sisihkan dulu oke tahap selanjutnya aku akan membuat adonan pasta coklatnya di sini ada coklat bubuk nah jika kalian tidak suka dengan kopi instan tidak perlu menambahkan kopinya ya tuang air panas lalu aduk Hai nah ini udah jadi kita sisihkan dulu selanjutnya membuat rotinya tepung terigu susu bubuk lalu gula ragi nah ini diaduk merata tuang susu lalu aduk lagi selanjutnya masukkan adonan biganya supaya mudah untuk dimixer ini adonan biganya aku potong kecil-kecil seperti ini ini kita mixer hingga setengah kalis namun karena disini mati lampu jadinya aku uleni pakai tangan setelah setengah kalis lalu masukkan garam mentega atau margarin kemudian masukkan pasta coklat yang kita buat tadi ini kita uleni hingga kalis elastis untuk kalis elastis itu memang kita harus sabar butuh waktu dan tenaga jadi aku yang nggak sabaran ini dan merasa lelah tidak akan membuatnya kalis elastis hehehe jadi ini aku bulatin nah seperti ini lalu ini akan aku proofing selama satu jam setelah satu jam ini adonannya sudah mengembang lalu ini kita simpan lagi di dalam kulkas selama 40 menit setelah 40 menit ini adonannya akan kita bentuk adonan ini akan aku pipihkan dengan ukuran 48 cm x 30 cm dengan bentuk kotak seperti ini oke selanjutnya ini akan aku isi disini aku akan membuat isian coklat kalau teman-teman ngerasa ribet membuat isian ini teman-teman bisa pakai nutella untuk isian babka ini ada banyak varian ya bisa dengan isian isian selai buah atau bahkan varian gurih seperti pizza jadi sesuaikan dengan yang kalian punya aja nah ini setelah tercampur seperti ini adonannya akan mengental seperti ini ya jadi jangan terlalu cair jadi harus mengental yang penting bisa dioles seperti ini oles merata hingga ke seluruh permukaan adonan roti lalu digulung-gulung seperti ini jadi pembuatannya hampir mirip dengan cinnamon roll ya jika teman-teman suka dengan channel ini silahkan di subscribe dan tekan lonceng merahnya ya gimana udah ditekan oke makasih nah setelah udah kegulung kayak gini itu bagian ujungnya kita cubit-cubit kita satukan supaya nantinya nggak kelepas ya nah ini akan kita diamkan lagi di dalam kulkas selama 15 menit tujuannya agar isian coklatnya lebih padat dan saat kita potong nanti nggak meluber kemana-mana nah ini udah 15 menit ini akan kita potong atau kita bagi menjadi dua seperti ini oke ini akan kita kepang nah bagian ujungnya itu dirapatkan seperti ini oke ini akan kita kepang nah bagian ujungnya itu dirapatkan seperti ini nah timpa lagi jadi ini gampang kok ngebentuknya jadi bagian ujung-ujungnya itu jangan lupa untuk direkatkan ya untuk bentuknya sendiri ini menurut aku yang paling tersimpel nah sesuaikan dengan ukuran loyang lalu masukkan ke dalam loyang nah ini karena ukurannya terlalu gede aku rapikan lagi supaya muat jangan lupa loyangnya dialasin dengan baking paper dan dioles lagi dengan mentega ya rapikan lalu ini akan kita profing kembali selama 90 menit setelah 90 menit ini adonannya sudah mengembang selanjutnya beri taburan kacang jadi ini opsional bisa nggak dipakai taburan ya oke ini akan kita oven nah aku menggunakan oven tangkering gunakan api sedang aja ya kita masak selama 25 sampai 30 menit nah ini setelah 30 menit rotinya udah jadi udah matang nah dalam keadaan panas ini kita oles dengan mentega atau margarin ya nah ini dia roti babka kacang polandia ah ha ya 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 roti babka ini sekilas mirip dengan roti tawar hanya saja saat disantap roti babka sudah punya rasa jadi tetap enak walau dimakan begitu saja nah ini aku mau tunjukin serat-seratnya bagian dalamnya itu terlihat lembut ya serat-seratnya itu terlihat banget nah ini aku mau cobain dulu jadi rasa coklatnya itu terasa banget dan testor rotinya itu lembut tidak kering dan ada rasa kenyalnya juga juga setiap kita makan gitu di tiap gigitannya terasa banget ya coklatnya oke terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati